Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum sungguh-sungguh memperkarakan dirinya apakah berdiri di pihak Tuhan atau tidak. Tentu, saudara banyak yang berkata, siapa yang mau di pihak setan pak? Semua kita juga mau di pihak Tuhan. Dengan demikian menganggapnya remeh, apalagi yang memiliki anggapan bahwa jika sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Plus ditambah dengan yakin telah dipilih masuk surga. Nanti akhirnya juga masuk surga, saudara ditipu setan itu. Alkitab jelas berkata kok, berjaga-jagalah, berjuanglah, setialah sampai akhir. Bukan dibuat dengan sendirinya setia sampai akhir. Jadi kita harus memperkarakan kita ini berdiri di pihak siapa. Kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Kalau sebentar kita belajar bagaimana kita harus berdiri di pihak Tuhan, kita harus memaksa diri kita berdiri di pihak Tuhan. Kita harus keras dan tegas terhadap diri sendiri supaya dunia tidak menghanyutkan kita. Sebab kalau saudara tidak keras terhadap diri sendiri, dunia yang akan menyeret saudara, menghanyutkan saudara. Kuasa kegelapan akan menyeret, menghanyutkan saudara. Dengan memberikan berbagai kesibukan, kesenangan dunia. Sehingga saudara dibawa kepada kebinasaan.